Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tribuners Hari ini kita bertandang ke rumah seorang yang sangat istimewa sekali Bu Igaru adalah calon wali kota Balikpapan Yang akan berlagak di Pilkada Serentak 2024 nanti Kita berkenaan ketemu dengan Pak Muhammad Sabah nih Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabarnya? Selamat pagi Pak Januara Alhamdulillah sehat Dan semakin optimis Kayaknya sudah lebih cerah dibanding kita bertemu berapa bulan yang lalu nih Pak Iya, waktu awalnya Awal mulai langkah untuk menjemput takdir Sekarang jadi sudah masih menjemput takdir apa gimana Pak? Iya menjemput takdir lah Takdir di depan kita Kita sebentar lagi akan raih itu Insya Allah kita akan memimpin kota Balikpapan ini Pak beberapa bulan yang lalu ketika kita melakukan wawancara serupa Bapak belum mendapat kepastian akan maju Karena masih mencari partai-partai yang akan mengusung Sekarang sudah, ya sudah pasti lah sudah membelangkah sebagai salah satu kontestan di Pilkada 2024 Kayak apa perasaan Bapak setelah memastikan maju gitu Sebenarnya saya itu nothing tulus Jangan terlalu risau Apapun akhirnya nanti kita akan lihat Nah saya sendiri Merupaya normal-normal saja Walaupun orang-orang itu semakin khawatir Ya Insya Allah lah saya bilang Perikade Balikpapan ini kan menghadirkan banyak kejutan di detik-detik jelang pendaftaran gitu Pak Pak, bisa diceritakan bagaimana kemudian akhirnya Bapak diusung oleh partai-demokrat Di detik-detik akhir sebenarnya Mengumumkan kepada publik gitu ya Kayak cerita di balik layar aja gitu ya Jadi gini, kalau demokrat itu memang setahun yang lalu mereka sudah datang ke rumah Ketua Sekretaris dan Ketua Dewan Penasehatnya ya Meminta saya waktu itu, saya bilang itu kan masih setahun lagi Nah dalam kontestasi ini Kemudian demokrat ini dipelihara lah oleh Dikomunikasikan oleh Pak Sukri Untuk bagaimana kursi demokrat ini bisa aman Nanti kita untuk menjadi saran berlayar kita ya Ada beberapa partai kemudian yang sudah juga Saya mendaftar karena diminta untuk mendaftar Tapi satu persatu Meninggalkan Meninggalkan karena ditinggalkan lewat Jakarta Nah itulah yang terjadi sehingga semakin Menipis persediaan kursi yang menjadi syarat Nah tetapi saya tetap komunikasi Misalnya ada partai yang sudah di Di apa mendukung Suas petahana Cuman belum ada deal yang pasti Nah kita komunikasikan Seperti itu Sebelum keluarnya putusan MK itu kan situasi politik gonjeng-nganjing Maksudnya Kekuasaan mutlak ada di hak pemilik kursi di DPRD gitu ya Pak Akhirnya ketika Bapak ketika keputusan MK itu keluar gitu kan Itu ada memberi sedikit ruang bagi calon-calon yang misalnya partai-partai tidak punya kursi di DPRD Bapak kan katanya sempat ngomong sempat ditinggalkan beberapa partai Nah Bapak sempat putus asa tidak sebelum ada putusan MK itu untuk maju gitu ya Tidak ada putus asa Saya bilang saya itu nothing tulus Karena saya ini diminta Bukan saya memaksakan diri Sehingga saya tenang saja menghadapi manuver itu Dan saya bukan orang politik Birokrat ya Hitam putih saja Tidak terlalu banyak abu-abunya Jadi saya sampaikan kepada para pendukung yang datang Tenang saja sebelum pendaftaran ditutup Saya tidak akan mundur Oke Seperti itu Saya komunikasi dengan ketua-ketua partai Baik di DPRD Bahkan saya sempat ke Jakarta Coba komunikasi dengan pimpinan partai di Jakarta Seperti itu Artinya Bapak tetap memelihara asa itu Pak ya Walaupun sebenarnya secara logika misalnya Partai-partai yang mengusung Mengusung itu belum mencukupi gitu ketika itu Pak ya Betul Semakin berkurang Semakin berkurang Nah tiba-tiba putusan MK ternyata Putusan MK terjadi itu tidak juga kita langsung aman Begitu putusan MK Kan besoknya DPR langsung EU BKD Bahas repisi itu kan Mengatakan bahwa Tetap saja 20% untuk Partai yang punya kursi Nah sementara yang tidak punya kursi Suaranya baru bisa digunakan yang sesuai dengan Apa Range itu tadi Nah kami coba konsolidasi part-partai non-kursi Waktu itu ada berapa partai tapi 4 saja yang bisa Tapi konsolidasi itu sudah dilakukan sebelum putusan MK keluar atau sudah putusan MK keluar? Kalau yang sebelum ada memang Tapi yang sudah putusan MK ini ada berapa partai kita komunikasikan langsung Langsung mengadakan pertemuan Dari 8 partai atau berapa partai itu ya? 9 atau 8 ya? 4 partai yang bisa bertemu dengan kami 4 partai Ada satu partai saya komunikasi lewat telepon Tapi ternyata tidak bisa hadir juga Oke Tidak memberikan dukungan sampai terjadinya Nah tiba-tiba kan Tidak jadi Nah suara lah dipakai Suara itu Kita hitunglah Demokrat kan kita sudah pelihara nih Demokrat ini walau satu kursi Suaranya 18 ribu lebih Persentasinya berarti berapa persen? 4,75 Penyumbang terbesar berarti Pak ya? Nah kemudian Gelora Gelora ini sekitar 2,38 9 ribu lebih Jadi 4,75 Ditambah 2,38 7,0 Sekian Tinggal 0,5 persen? Iya PSI PSI ini dari awal sudah komunikasi Sebelum ada putusan Mereka ada 1,59 Cukup dong sudah aman ya? Aman Perindo itu ada sekitar 0,49 Cukuplah semuanya Tambah PBB juga merapat ke kita Dan dari situ kita konsolidasi Oke Nah Akhirnya Disepakatilah kita komunikasi Disetujui Untungnya mereka ini punya kekuatan Daerahnya ini Demokrat Ketua Demokrat Bali Pemani cukup kuat untuk Lombi Ke provinsi Ke provinsi Ke DPP Oke oke Itu tetap Kemudian Gelora Jelas Jelas sedangkan Karena Pak Sukri Gelora Nah PSI Walaupun digoyang-goyang Tapi mereka tetap Kuat ke atas Oke Pak Menyambung obrolan yang tadi Soal latar belakang Apa Di balik layar Bapak maju Berarti Bapak sudah Menyiapkan Apa ya Hal-hal yang Maksudnya Hal-hal yang akan dilakukan Ketika nanti Bapak Betul-betul Jadi wali kota gitu Pak Sudah menyiapkan beberapa hal Kita memandang dari berbagai Permasalahan yang disampaikan Masyarakat kepada kita Mereka ada keluhan-keluhan Misalnya air bersih Banjir Kepada tonel lintas Seperti-seperti itu ya Kita sudah inventarisir itu Oke Dan cara kita melakukan Antisipasinya gimana Pada saat kita Duduk pada posisi itu Oke Kalau bahasa Apa ya Bahasa kerennya Janji politik lah gitu Bisa dijambahkan gak Misalnya ada berapa Janji Janji-janji Janji Bapak ketika Misalnya nanti Insya Allah Menjadi wali kota Balikpapan Periode 2024-2029 Pertama begini Keluhan masyarakat itu Yang Pokok ya Air bersih Kita perlu meningkatkan Kapasitas Manajemen Air bersih ini Apa yang harus kita lakukan Dalam jangka pendek Nah di beberapa kawasan itu Saya Aspirasinya Mereka itu Kok tidak dapat Distribusi air bersih Padahal Sambungan rumah Nah itu Di kawasan-kawasan tinggi Seperti itu Kita akan bangunkan Istilah kerennya itu Reservoir Reservoir Penampung Oke Dengan kubikasi yang besar Sesuai dengan standar lah Nah dengan demikian Kita mengisi Reservoir Kemudian air dialirkan Itu meringankan Kedua kita juga Mengupayakan Konsep Bak Tangkapan air Bak tangkapan air Ini maksudnya Air hujan Air hujan Kita manfaatkan Seperti itu Kemudian Kita akan Identifikasi juga Pipa-pipa yang harus diganti Oke Supaya menekan kebocoran Ini jangka pendek Nah jangka menengah Untuk air bersih ini Itu kan di Sepaku semua Sudah jadi Kapasitasnya besar Pasti dia Berlimpah Tidak mungkin Habis di IKN Dan penajam saja Itu bisa dapat 500 Liter per detik Kita bisa dapat Apakan lebih Tinggal kita kolaborasi Karena itu Bisa menjadi Spam regional Oke Atau kita cukup minta Pipa transmisinya Masuk ke Spam kita Spam kita Oke Dengan struktur Dan kondisi keuangan APBD Kota Balikpapan Kemudian kondisi keuangan PDAM Titaman Untung Yang ada sekarang ini Apakah hal itu Mungkin dilakukan Pak? Pastilah memungkinkan Ya Kita Kan APBD ini Saya baca Sekitar 4,2 Ya Berapa sih nilai Kalau reservoir saja Tidak terlalu besar itu Kemudian untuk Perpipaan Tentu itu Kewenangan provinsi Oke Karena lintas Oke Nah kita tinggal bayar Air baku Ke penyedia air baku Nah operasi Pipa transmisi itu Tentu dibiayai provinsi Atau pusat Tinggal di dalam Bisa juga dibantu Profinsi Pipa distribusi Nah Apakah dia Membangun spam sendiri Atau kita Air baku saja Oke Air baku saja Berarti diproses di sini Air Seperti itu Itu jangka pendeknya Jangka menengah Jangka menengah Jangka menengah Tadi kan Reservoir Perbekan pipa Itu bisa mengatasi Paling tidak Teriakan masyarakat Terkait kondisi Air busi Yang terjadi sekarang Kita yang praktis saja Oke Air busi sudah Ada lagi Pak Misalnya janji yang kedua Ada Banjir Banjir Nah ini menjadi Bahasan menarik Sebenarnya dalam beberapa tahun Balikpapan Ini apalagi Sebagai kota penyangga IKN Jadi kan Banjir itu Kan sunatullah air itu Jelas Hulu ke hilir Tinggi ke bawah Sekarang kita tinggal Menata Mengalirkannya Dibiarkan mengalir Seadanya Atau ditahan dulu Makanya Pertama Yang dalam Waktu singkat Kita akan Identifikasi Bottleneck Dimana saja itu Bukankah itu sudah dilakukan Nah yang tanya kan Mesti belum Ada beberapa Bagian yang karena Di bawahnya Terhambat Dia naik ke atas Tidak mampu Kemudian Setelah itu Kita akan Perbaiki Bendali-bendali yang ada Dan kita akan Bangun bendali Dimana yang bisa Lampung air Sebelum dia mengalir Liar Itu kita bisa Identifikasi lah Banyak kelompasan Yang genangan Yang bisa kita anu Kemudian Developer-developer Kita akan cek ulang Master Site plannya Terkait dengan Bendali Bendalinya itu Kita optimalkan Semua itu Ini jangka pendek Ya Harus kita lakukan Dalam periode-periode ini Kalau jangka menengah Tentu akan Benahi Menyeluruh Kapasitas Kapasitas Saluran yang Terlalu kecil Kita akan Besarkan Oke Nah Hambatan-hambatan Di muara Kita akan Bersihkan Supaya Kita Punya Konsep itu Bisa menekan Semikian rupa Berarti Bapak sudah punya Sebenarnya Gambaran Grand design Sebenarnya Mengatasi banjir Di balik papan Itu Pak ya Ya Karena Saya yakin Ada Sistem Drenase itu Ada Perencanaannya Tinggal kita Review Kenapa Ini kok bisa Apakah Hitungan Debit airnya Yang tidak Tercover Tidak Dipaskan Dengan Kapasitas Kan kita Harus Menghitung Debit curah Hujan Tertinggi Yang akan Mengalir Di balik papan Sehingga Kita bisa Menghitung Kapasitas Daya tampung Saluran Maupun Bendali Oke Seperti itu Air Banjir Sudah Apa yang Ketiga Ini Pak Kan Mengeluh Lalu lintas Oh Ya Dalam Berapa Tahun Terakhir Memang Apalagi Pada Jam-jam Pagi Dan Sore Hari Itu Kita Jangka Pendek Kita Harus Lakukan Rekayasa Pada Titik Padat Itu Rekayasa Lalu lintas Supaya Dia Terus Mengalir Contoh Tanjakan Di Sini Di Global Ke atas Sana Kan Dari Pudunius Dengan M.T. Rono Harusnya Itu Tidak Boleh Berhenti Ditanjakan Ya Supaya Aman Dia Harus Ngalir Jadi Kalau Yang Dari Sari Pudunius Dia Tidak Boleh Balok Kanan Tidak Bisa Langsung Ke Rumah Nika Itu Kiri Dibuang Jadi Putar Di Depan Global Yang Dari Sini M.T. Rono Boleh Balok Ke Serbunius Dia Turun Buang Disana Tapi Tidak Menciptakan Titik Macet Baru Dia Mengalir Kan Tidak Berbahaya Daripada Stop Ditanjakan Nah Tapi Ahlinya Banyak Kita Kan Tentu Minta Ahli-ahli Menetapkan Titik-titik Itu Mana Harus Derekesa Dalam Waktu Singkat Artinya Memang Ada Pergerakan Yang Panjang Dari Potong Kemungkinan Yang kedua Kapasitas Jalan Kita Ini Sepanjang Masih Memungkinkan Dilebarkan Dilebarkan Kalau Tidak Kita Harus Bikin Jalan Layang Oke Nah Itu Menjadi Wacana Yang Sudah Mengendap Tahun-tahun Sebenarnya Jalan Lagi Kita Kota Modern Seperti Ini Ada IKN IKN Yang Selalu Didatangin Orang Menjadi Masalah Tapi Bapak Tau Sebenarnya Jalan Layang Jadi Wacana Sudah Berpuluh Tahun Lalu Tapi Ada Sumbatan Yang Mengakibatkan Tidak Juga Realisasi Kebadan Jalan Layang Bapak Tau Bagaimana Melepas Sumbatan Saya Kalau Saya Jadi Wali Kota Itu Insya Allah Bisa Kita Komunikasikan Baik Baik Kalau Saya Tidak Berkepentingan Untuk Politik Tapi Bapak Punya Pengalaman Bertahun Tahun Di Provinsi Itu Karena Saya Birokrat Pada Saat Itu Politisi Sesama Politisi Beda Pendapat Disini Tinggal Kita Tinggal Kita Bongkar Ke Masyarakat Hal Hal Yang Jadi Sumbatan Yang Secara Politis Menghambat Kembangunan Itu Nanti Masyarakat Yang Marah Oke 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 Menarik Kita Masyarakat Sudah Kita Sudah Punya Konsep Program Untuk Dijalankan Dihambat Misalnya Kan Bukan Kita Lagi Yang Marah Oke Masyarakat Masyarakat Juga Marah Oke Menarik Jadi Membongkar Membongkar Hal Di balik Layar Gitu Ya Artinya Kita Mainnya Praktis Karena Saya Bukan Orang Suka Bermanufa Yang Praktis Praktis Nah Itu Air Banjil Lintas Apa Yang keempat Saya Ingin Gini Terutama Di bidang Kesehatan Kan Ini Rame Ada Yang Nanya Saya Pak Kalau Bapak Jadi Wali Kota Nanti BPJS Gratis Lanjut Tidak Nah Itu Jadi Pertanya Banyak Bihak Sederhana Aja Itu Bukan Masalah Lajuk Tidak Kita Tingkatkan Bagaimana Peningkatkannya Gini Saya Bila Kalau Sekarang BPJS Yang Terima Yang Gratis Itu Ada Beberapa Kalangan Ada Yang Dibayi Langsung Puntah Pusat Puntah Provinsi Dan Semoga Itu Kan Saya Tau Mana Gakin Mana Keluarga Harapan Kita Akan Gratiskan Kepada Kepala Keluarga Yang Berpenghasilan 5 juta Sampai Dengan 5 juta 5 juta Ke bawah Sampai Dengan 5 juta Jadi Yang 3 juta Penghasilan Tidak Bayar Lagi Kalau Sekarang Yang Anggap Garis Kemiskinan Yang Gratis Itu Yang Jelas Non Formal Di Sektor Informal Kita Yang Pokoknya Yang Dia 5 juta Penghasilnya Sampai 5 juta Kita Gratiskan Tapi Bukankah Misalnya Statusnya Karyawan Walaupun Gajinya WMR Balik Tapan 3,6 Sekian Kan Tetap Ada Tanggung jawab Dibayarkan oleh Perusahaan Kita Lihat Perusahaannya Kalau Dia Usaha Kecil Kikrok Kan Kesian Juga Daripada Dia Membayarkan BPJS Karyawannya Lebih Dia Manfaatkan Untuk Mengembangkan Artinya Dibebankan Kepada Pemerintah Daerah Kan Misalnya Ada Karyawan Karyawan Yang Cuma Karyanya 8 Orang Gaji Karyawan Paling 2-3 Juta Dia Dibebani Lagi Itu Berapa Si Omset Dia Kenapa Tidak Kita Bantu Juga Supaya Masyarakat Itu Tenang Tapi Kita Juga Meningkatkan Intensitas Kunjungan Orang Kesehatan Ke Masyarakat Dalam Rangka Preventif Menarik Tidak Hanya Sektor Sektor Informal Yang Mendapat Bantuan BPPJ Kesehatan Semua Rata Sama Masyarakat Kepali 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 Kita Bantu Juga Yang Menunggak Karena Tertunggak Hilangan Kesempatan Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Karena Dibilang Oleh BPPJ Seterumah Sakit Bayar Dulu Dong Gimana Dia Bayar Dia Mengalami Keterkurukan Kita Tinggal Inventarsir Daftar Berapa Tunggakan Kita Bayar Siap Kita Bekerja Untuk Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat Bukan Untuk Memperkaya Diri Sendiri Pak Sudah Empat Hal Yang Bapak Jelaskan Terkait Dengan Janji Janji Bapak Ketika Menjabat Sebagai Wali Kota Balik Papan Adalah Yang Kelima Ada Pendidikan Nah Ini Menang Pendidikan 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 Kita Upayakan Tidak Ada Dikotomi Negeri Dan Swasta Cakupan Pelayanan Pendidikan Harus Menjangkau Semua Kalau Negeri Gratis Swasta Tertentu Muridnya Harus Digratiskan Juga Kecuali Swasta Yang Orang-orang Kaya Yang Hike Karena Mereka Swasta Terpaksa Karena Negeri Tidak Mampu Menampung Maksudnya Dia Harus Dibayar Kita Bantu Tapi Jangan Lupa Gurunya Gurunya Harus Kita Tingkatkan Juga Kesejahteraannya Jadi Dari Guru Paut Guru TK Guru SD Guru SMP Nah Itu Akan Kita Tingkatkan Karena Mereka Ngeluh Tuguh Swasta Ada Guru Negeri Juga Ngeluh Apalagi Katanya P3K Berbeda Saya Bilang P3K Itu Kan ASN Jadi ASN Ada Dua PNS Dan P3K Harusnya Haknya Sama Kita Samakan Haknya Artinya Bapak Punya Cita-cita Menyamakan Hak P3K Dan ASN Dalam Pendapatan Sesuai Dengan Golongan Oke Oke Dan Punya Kesempatan Yang Sama Untuk Menitik Untuk Kalinya Mereka Karena Dia ASN Juga Dalam Undang-undang ASN Sudah Jelas Disebutkan Haknya Sama Dan Kita Akan Tingkatkan Kesehatraannya Baik Negeri Maupun P3K Suasa Kita Bantu Untuk Paut Paut Itu Kan Termasuk Guguh Honor Nasib Yang Sebenarnya Banyak Yang Menjigit Guguh Honor Kan Sekarang Sebagian Besar Diserap Menjadi P3K Oke Seperti Itu Dan Insyaallah Itu Mana Murid-murid Tadi Murid-murid Tadi Tetap Saja Kalau Ada Misalnya Tadinya Dapat Seragam Gratis Seragam Gratis Tetap Saja Kita Berikan Tapi Akan Kita Upayakan Produk Lokal Balikpapan Jadi Program Seragam Gratis Tetap Dilanjutkan Cuma Menggandeng Dengan Pengusaha Lokal Balikpapan Kebanyak Usaha Kecil Tinggal Kita Setting Mekanisme Supaya Aman Jangan Sampai Salah Dalam Langkah Jadi Guru Orang Tua Senang Karena Dia Nanti Terlempar Ke Suasta Pun Dia Tidak Bayar Kita Bantu Sekolah Suastanya Kita Bantu Untuk Peningkatan Kualitas Gurunya Negeri Apalagi Karena Pendidikan Itu Tanggung Jauh Pemerintah Karena Pemerintah Tidak Mampu Menyerap Semua Berdiri Suasta Ini Sandar Suasta Lebih Tinggi Kita Perlu Menghitung Sandarnya Untuk Unit Cost Supaya Tahu Biaya Itu Nah Itu Pendidikan Yang Kenapa Setelah Pendidikan Apa Jadi Ibu Ibu Banyak Yang Ngeluh LPJ 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 langka Saya Bilang Gini Selain Kuotanya Harus kita Hitung Ulang Tapi Saya Akan Optimalkan Perusda Kita Menjadi Salah Satu Nanti Distributor Atau Agen LPJ Oke Pemerintah Turun Tangan Berbisnis Dalam Itu Tapi Bukan Untuk Keuntungan Pemerintah Bagaimana Menekan Harga Di Masyarakat Mendapatkan Kesesuaian Harga Sesuai Dengan Peraturan Yang Diberlakukan Pemerintah Kan Itu Subsidi Selama Ini Memang Pemerintah Tidak Bisa Cari Cari Hanya Pertamina Yang Punya Hak Untuk Mengatur LPG Iya Tapi Kita Bisa Mendapat Hak Untuk Menjadi Distributor Atau Agen Kan Banyak Suasa Suasta Kan Mereka Yang Mengelola Itu Kenapa Tidak Perusda Kita Menarikin Hidunya Menjadikan Perusda Sebagai Agen Dari LPG Seperti Itulah Karena Kalau Suasa Kan Orientasinya Bisnis Itu Selalu Selalu Ngarah Kesana Jadi Kalau Pemerintah Orientasinya Kepada Pelayanan Masyarakat Perusda Didirikan Untuk Membantu Dua Misinya Untuk Memberikan Pelayanan Pada Masyarakat Untuk Berkontrosi Bagi Pendapatan Kalau Memungkinkan Jadi Tidak Untung Terus Perusda Itu Tapi Bisa Memberikan Sebenuhnya Masyarakat Kayaknya Dari Enam Yang Sudah Terangkannya Prioritas Yang Benar Dibutuhkan Masyarakat Bari Kelapan Saat Ini Ya Sudah 6 Banjir Air Terus Lalu Lintas Pendidikan Kesehatan Pendidikan LPG Yang Ketujuh Pak Saya Saya Itu Ingin Industri Kreatif Kita Berkembang Oke Saya Sedalam Benak Saya Kami Punya Konsep Untuk Membuat Wadah Wadah Dimana Orang Bisa Merekspresikan Bisa Mendapatkan Pelatihan Ya Di Bebagai Kegiatan Industri Kreatif Sehingga Ada Ekonomi Kreatif Yang Berkembang Disitu Tidak Hanya Bicara Tentang Sene Rupa Tidak Hanya Bicara Tentang UMKM Makanan Tapi Kita Harus Integrated Jadi Dalam Wadah Itu Orang Kepal Liklapan Kita Mau Kemana Nih Kesitu Ada Berbagai Aktivitas Ada Seni Rupa Ada Anak Muda Mengekspresikan Gagasannya Dalam Bentuk Seni Apa Seperti Seperti Itu Sehingga UMKM Tentu Kita Fasilitasi Bagaimana Membuat Kemasaan Baik Pasarnya Kemana Ya Kan Kemudian Kalau Jenis Makanan Fasilitasi Sertifikasi Halalnya Oke Itu Akan Berkembang Dengan Berbagai Isu Isu Dan Gagasan Orang Orang Muda Yang kita Akan Ada Yang suka Musik Ada Yang suka Tari Suka Lukis Suka Ukir Bahkan Saya Pernah Mengadakan Pameran Waktu Saya PLT Kadis Dik Bagaimana Kombinasi Seni Dan Fisika Jadi Seni Dan Fisika Itu Ada Semacam Ukiran Yang Dibentuk Kayak Perahu Oke Kalau Kita Melintas Bergerak Artinya Bapak Ingin Menghidupkan Apa Nuansa Seni Di Kota Balikpapan Selama ini Kita Menanggap Balikpapan Kota Pekerja Ini Kan Perlu Ada Pemikiran Bapak Bagaimana Kemudian Anak 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 Muda Kreatif Ini Punya Wadah Kita Siapkan Wadah Itu Bahkan Nanti Taman Taman Kota Kita Siapkan Juga Internet Gratis Supaya Wadah Wadah Berekspresi Jadi Kalau Orang Mendarat Di balik Papan Kami Mau Lihat Ini Oh Ini Datang Aja Kesini Itu Ada Segala Sesuat Oke Tujuh Ekonomi Kreatif Delapan Ada Lagi Ada Lagi Saya Ingin Kita Bebelkan Cuma Disini Saya Ingin Apa Namanya Kita Itu Berikan Kesempatan RT Menata Lingkungannya Dengan Baik Sekarang RT Saya Dengar Dari Info Yang Mereka Sampaikan Kalau Kita Ada Kerusakan Kecil Aja Harus Lapor Untuk Memperbaiki Belum Tentu Langsung Dibaiki Oke Kita Alokasikan Dana Untuk Mereka Parit Semenisasi Saya Bilang Kalau Ingin Membuat Taman Oke Sebagainya Perbaikan Kalau Perlu Saya Bilang Jalan RT Ada Gang Gitu Di Atasnya Anggur Apakah Ini Mengadopsi Program Olah Bebayanya Di Pemerintah Kota Pro Bebayanya Mungkin Implementasinya Agak Beda Tapi Intinya Kita Ingin Memerankan RT Bukan Hanya Sekedar Mendapat Honor Tapi Dia Bisa Merespon Cepat Keluhan Masyarakat Oke Jangan Sampai Keluhan Masyarakat Ini Didiamkan Malah Semakin Parah Semakin Parah Tidak Ada Respon Dari Pemerintah Kota Artinya RT Diberi Kekuasaan Untuk Mengelola Dana Sendiri Ya Seperti itu Oke Ini bukan Mengkontor Janji Janji Dari calon Lainnya Misalnya Janji Kepada RT Melayakan Dana Personal Kita ingin RT itu Berperan Cepat Merespon Jangan Menunggu Kalau kita Di pintar kota Ngurusin Kecil-kecil Habis Juga Energi Kita Orang Semakin Banyak Komplen Karena Tidak Tertangani Padahal Kita Ingin Cepat Respon Pada Masyarakat Itu Nah Seperti Itu Yang Kesembilan Nah Keluhan Yang Sembilan Ini Kan Banyak Pegawai Merasa Kok Sepertinya Tidak Ada Sistem Promosi Yang Jalurnya Bagus Di ASN Kita Akun-akun Merit Sistem Jadi Jinjang Karir Itu Jelas Berdasarkan Kinerja Tidak Main Ada Ini golongannya Masih rendah Dilewatinya Belum tentu Kapasitasnya Memadai Nah Kita Tidak Ingin Seperti Itu Yang Kedua Saya Tidak Ingin Ada Lagi Pemerintahan Kota Itu Yang Suka Meminta Fee Dari Perizinan Dari Proyek Dari Apa Tapi Bukan Itu Sudah Terjadi Buat Tahun-tahun Buat Perjanjian Kalau Ditemukan Laporan Ditemukan Terbukti Silahkan Berhenti Tidak Tangan Perjanjian Kalau Kita Tidak Dimulai Sekarang Kapan Lagi Tetap Lagi Terus Seperti Yang Saya Ceritakan Dari Siplah Dinas Pendidikan Itu Kalau Dibiarkan Kapan Lagi Kita Memulai Memang Waktu Saya Diminta Maju Itu Saya Ini Harus Mulai Dari Mana Membenah Ini Ini Pekerjaan Besar Bapak Mencuci Piring Sebenarnya Bapak Yakin Bisa Menjalankan Harus Bisa Harus Bisa Supaya Ada Perubahan Kalau Tidak Segelintir Orang Saja Menikmati Nanti Kalau Tidak Dapat Ini Tidak Fokus Kerja Minta Itu Minta Ini Kasian Kan Orang Lebih Baik Keuntungan Mereka Bisa Mengembangkan Usaha Sembilan Janji Sudah Dipaparkan Dengan Sangat Rinci Dan Detail Pak Sabani Pak Saya Punya Pertanyaan Terakhir Apa Mimpi Besar Bapak Untuk Kota Balik Bapan Ini Kita Ingin Sekali Balik Bapan Ini Menjadi Salah Satu Kota Terdepan Dalam Memberikan Berbagai Pelayanan Yang Nyaman Karena Bagaimanapun Dengan Pengembangan Ibu Kota Balik Bapan Ini Akan Semakin Padat Makanya Kita Review Betul-betul Tata Ruang Jangan Dibiarkan Kita Harus Bisa Mengatur Mana Yang Harus Di Balik Bapan Mana Yang Harus Di Hinterland Balik Bapan Jadi Kita Harus Agak Ketat Dengan Tata Ruang Kita Review Rencana Detail Tata Ruang Kota Rencana Ruang Wilayah Kota Itu Harus Direview Baik Baik Supaya Pengembangannya Terarah Jangan Developer Main Hajar Aja Kita Harus Review Baik Baik Kita Ingin Balik Bapan Kembali Nyaman Ini Kan Saya Dikirimi Berita Balik Bapan Sudah Tidak Masuk Dalam Sepuluh Kota Nyaman Di Hal Dan Saya Bukan Bisnismen Saya Murni Birokrat Jadi Tidak Dalam Benak Saya Mencari Keuntungan Untuk Berbisnis Kalau Saya Ingin Berbisnis Tentu Menjabat Segala Jabatan Dulu Akan Saya Manfaatkan Tapi Kan Tidak Saya Alhamdulillah Bisa Di Jalan Sampai Dengan Puna Tugas Pak Paling Terakhir Ini Pak Indonesia Punya Apa Ya Jaguan Indonesia Emas Di Tahun 2045 Mendatang Mimpi Bapak Mau Seperti Apa Balik Papan Di Tahun 2045 Kita Punya Manusia Kita Ini Kita Cetak Menjadi Orang Yang Berakhlak Dan Berilmu Pengetahuan Sehingga Memang Betul-betul Tidak Sekedar Kita Membagi Pakaian Untuk Siswa-siswa Tapi Kita Ingin Membentuk Jiwanya Makanya Nanti Mungkin Pendidikan Antikorupsi Kita Akan Gaungkan Dan Orang-orang Anak-anak muda kan Sudah mulai Memahami Teknologi Itu Kita Akan Manfaatkan Betul Sehingga Pada saatnya Orang balik Papan itu Kapasitasnya Mampu bersaing Dengan Yang lain Kita Akan Serap Mereka Maunya Jadi Apa Kita Berikan Sesuai Dengan Keinginannya Jangan Sekarang Komplain Yang kerja Lebih Murah Dari luar Ya kan Karena Kita Kekurangan Gak Bisa Juga Kita Ingkar Makanya Kita Perlu Memberikan Pelatihan Keterampilan Dan Pendidikan Yang Tepat Sehingga 2045 Itu Ibu Kota Negara Mungkin Sudah Establish Balikpapan Juga Akan Menjadi Kota Metok Ledan Yang Mapan Dan Nyaman Dan Ramah Bagi Waganya Pak Sabani Terima kasih Banyak Atas Waktunya Pada Hari Ini Semoga Sukses Apa Yang Dicet Tercapai Dan Yang Paling Penting Sehat Selalu Terima Sama Sama Tribunus Itu Tadi Bincang Bincang Kita Dengan Pak Sabani Kita Akan Berjumpa Lagi Dengan Calon Calon Lainnya Yang Akan Mengungkapkan Janji Janji Mereka Ketika Nantinya Terpilih Menjadi Kepala Daerah Akhirnya Saya Janwa pamit Dalam edisi Menuju Pilkada Kali ini Sehat Untuk Indonesia Sehat Untuk Balikpapan Dan Sehat Untuk Kita Semua Amin Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Barakatuh Janwal Tribun X Sekarang Menghadirkan Lokal Menjadi Indonesia